Perkenalkan nama gue Eko Putra Triharyanto. Halo, saya Sepian Alweski. Oke, kenalin nama saya Muhammad Mufti Al-Ghivari. Ya, nama saya Ferry dari Tangerang. Saya Niko Andrea Siahaan, asal dari Medan. Tau ProGate awalnya saya ikut program Kominfo, yaitu DTS namanya. Digital Talent Scholarship, lalu ProGate sebagai provider rekanan dari Kominfo. Saya tahu ProGate itu mengikuti program Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Yang saya suka itu karena memang sangat membantu fiturnya sangat banyak, yaitu ada slide, ada instruksi pengerjaan, lalu ada juga kalau kita kesulitan, kita bisa akses fitur bantuan, yaitu berupa jawaban yang kita bisa bandingkan antara kode yang kita buat dengan kode yang diinginkan oleh ProGate. Yang saya suka dari ProGate adalah sistem pembelajaran untuk pemula dan expert yang mudah dipahami dan bisa diulang-ulang berkali-kali. Saya suka dari ProGate karena dia benar-benar website-nya itu dirancang khusus untuk pemula. Jadi, orang-orang yang baru membelajar programming, di situ benar-benar diajarin dari awal-awal, dari dasar-dasarnya. Saya suka koding karena menantang. Kenapa menantang? Karena kita benar-benar diasah cara berpikir kita untuk problem solving. Gimana cara kita menyelesaikan masalah. Saya bergerak di bidang digital marketing, saya ingin menambah ilmu bagaimana untuk bisa koding dengan mudah dan simple. Nah, di situ saya nggak bisa kuliah juga sih karena nggak bisa kuliah. Terus pengen menambah ilmu, lalu saya ikut ngambil di program Kominfo DTS. Sangat besar ya. Sangat berpengaruh sekali. Saya rasa sangat membantu sekali untuk para pemula. Menurut saya pengaruhnya besar ya. Pengaruh proget ini di jaman digital seperti ini, anak-anak muda bisa belajar koding dengan simple, mudah, dan bahasa yang mudah dibengerti.